Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Zulham yang pertama tadi terkait tentang memberi makan di peringatan acara kematian Buat teman-teman yang ketinggalan membahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi Di segmen yang kedua ini kita akan membahas kita akan membahas tentang mengumumkan barang hilang Wah emang gak boleh ya barang hilang untuk kita umumin Nah sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara cek kermur whatsapp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua kita akan hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah benar tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid? Dan kenapa? Mohon pencerahan Ustadz Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah mengatakan Barang siapa yang mendengarkan ada orang yang mengumumkan barang yang hilang? Maka katakan kepada dia di masjid kata Nabi Katakan kepada dia Allah tak akan mau mengembalikan barang yang hilangmu tersebut Kenapa? Karena ini masjid tidak dijadikan untuk itu Artinya masjid dibangun bukan tujuannya untuk pengumuman Pengumuman barang yang hilang Jangan Karena ini masjid dibangun untuk ketaatan kepada Allah Bukan karena harta dunia yang hilang dan semisal tidak Nah inilah sebabnya kenapa Nabi melarang Karena kalau seandainya ini dibuka, dibolehkan Maka nanti macam-macam orang melakukan di masjid Ya mengumumkan barang yang hilang dan semisalnya Padahal misalnya ya dibangun tujuannya untuk sholat Untuk zikir Mengingatkan manusia kepada Allah SWT Itu tujuan pembangunan daripada masjid Bukan mencari barang yang hilang Maka ya kita perhatikan Untuk menghormati rumah Allah begitulah caranya Bukan sembarangan orang terkadang ya Pakai mikrofon masjid Dibuatlah pengumuman, gotong, royong Sebabnya tidak seperti itu kita gunakan Bukan untuk itu Masjid dimanfaatkan Ya Tapi untuk ketaatan kepada Allah Yang lebih sedihnya saya pernah mendengar dan mendapati Sebagian masjid ya Menggunakan mikrofon masjid atau masjid untuk Menghidupkan nasib yang ada musiknya Subhanallah Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan masjid Yang tujuannya mengajak orang sholat Menasihati manusia Ya Itu tujuan daripada pembangunan masjid Bukan untuk musik Bukan untuk mengumumkan barang yang hilang dan semisalnya Maka bagaimana solusinya kalau kita Utamanya hilang barang kita Dan kita ingin Menyampaikan kepada jamaah atau kaum muslimin Mana tahu ada yang menemui dompet dia Atau barang dia yang hilang Caranya ialah di luar masjid Dia keluar masjid Di depan pintu ataupun di luar masjid Dia umumkan Ya bahwa dia kehilangan jamnya Kehilangan dompetnya Siapa yang menemukan Tolong dikembalikan kepadanya Ini gak masalah Tapi kalau di dalam masjid dia lakukan Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Ta'ala Iya syakran jazakullah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Benar teman-teman Tidak dibolehkan Gak boleh kita ngomongin barang hilang di masjid Kenapa ya Ya karena masjid dibangun bukan untuk hal-hal yang demikian Masjid dibangun itu semata-mata untuk ibadah Semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT Tidak untuk mengumumkan barang-barang hilang Tidak untuk Apa namanya Bahkan untuk mengundang orang-orang dan lain sebagainya gitu ya Maksudnya bahkan Sampai Kemarin itu ada yang sampaikan Ustaz Zulham tadi Memutar nasyid Ya atau bahkan mutar musik Di masjid Pakai toa masjid Wah ini udah keterlaluan ya teman-teman Ini masjid jadi udah alih fungsi Bukan fungsi yang semestinya Nah ini tidak dibolehkan teman-teman Karena Dimana kita memuliakan masjid teman-teman Kalau kita samain aja masjid itu fungsinya dengan Tempat-tempat lain Ya kalau memang Mau mengumumkan barang hilang Mau mengumumkan sesuatu hal yang memang Urjan gitu Tidak perlulah kita memakai Apa namanya Mikrofon masjid Atau speaker masjid Atau toa masjid Ya Kerjasama dengan apa Dengan kepala Dusan setempat Lurah setempat Ya dibuatkan kayak tower apa gitu Di kantor lurah Atau kantor kecamatan Darah situ pengumumannya Iya kan Kenapa harus masjid Nah ini yang harus kita Sampaikan juga ke masyarakat kita Bahwasannya Fungsi masjid bukan seperti itu Dan Bisa dialihkan dengan Ketempat lain Untuk mengumumkan barang-barang yang demikian Wallahualam teman-teman Semoga kita Terhindar dari hal-hal yang demikian Dan kalau nanti teman-teman Ada yang pengurus BKM ya Mungkin ini bisa ditegaskan ya teman-teman Nanti akan kita lanjutkan di semin berikutnya Jangan teman-teman tetap di program halusnya Ustaz Bagaimana sholat di masjid bertingkat Bahkan sampai 5 tingkat Sementara posisi imam Ada di lantai dasar Mohon pengerahnya Ustaz Sampai jumpa di video selanjutnya